Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan channel Kang Edi di sini saya akan mencoba eh apa memberikan solusi bagi teman-teman yang HP nya Xiaomi terbaru tapi kartu SD nya SD card nya tidak terbaca jadi disini adalah tutorial bagaimana cara menyetting pengaturan penyimpanan di dalam Xiaomi ini agar eh SD card nya terbaca karena sebel juga ya kalau kita cek penyimpanan ternyata Oh ya kita cek penyimpanannya disini ternyata disini kartu SD nya masih banyak space nya dengan penyimpanan eksternalnya internalnya itu udah hampir penuh jadikan kita nggak bisa pakai nih apa mau pakai foto atau video mau rekam mau ambil mau ambil gambar kita tidak bisa karena pasti ada notifikasi penyimpanan penuh itu ya sedangkan kalau kita nyoba di kamera ini penyimpanan penyimpanan kita sudah di setelan kita sudah ke simpan kartu SD seperti ini tapi ketika kita foto dia tetap masuknya dia kita kita kira ini sudah masuk ke itu ya ke memori SD card ya tapi sebenarnya 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 ketika kita cek ketika kita cek disini dia masuknya di penyimpanan internal gitu di penyimpanan internal kita cek fotonya tetap fotonya disini di sini tuh kan fotonya di internal di adanya kutus ya tapi ketika kita cek di kartu SD di biasanya di DJI M ya nah dia hanya ada screen recorder saja tidak ada gambar gambar-gambar hasil dari kamera kita jadi disini kita akan mencoba bagaimana agar file-file kita apa hasil foto kita atau kartu SD kita bisa diakses oleh si HP Xiaomi ini jadi tetap kita akan belajar bagaimana cara menggunakannya jadi diaksesnya ya oke jadi hal pertama yang perlu kita lakukan disini adalah seperti ini kita coba lihat dulu di pengaturan oke kita pertama yang perlu kita cek adalah di aplikasi ini di kelola aplikasi kita cek semua kita cek perizinannya di file manager ya jadi di file manager itu perizinannya disini jadi kita cek Oh ini pengaturannya sudah benar jadi tidak ada masalah ya di sini nah berarti sekarang yang perlu kita cek adalah di penyimpanannya oke jadi seperti ini kita coba langsung saja ya Oke kita buka file-nya kita buka penyimpanan internal kita coba ambil satu foto saja kita pindahkan kita pindahkan kartu SD nah disini kita coba buat disini terus kita mencoba menambahkan folder oke nah apa ya coba saja atau kamera kita klik oke nah pasti akan muncul seperti ini ya butuh perizinan untuk meluang berkas di kartu SD jadi berikan perizinan yang dibutuhkan ke file manager jadi disini tidak usah bingung harus bagaimana kita tinggal klik oke saja kita klik oke nanti akan muncul seperti ini ya seperti ini oke nah disini kita klik yang di pojok sini ya di pojok sini nah ini ada pojok ada titik tiga di pojok atas ini kita klik nah nah disini disini ada sembunyikan penyimpanan dan ada lihat penyimpanan disembunyikan kita cek lagi ya kita kita tampilkan lagi kita tampilkan oke inget ya disini harusnya tampilkan ya kalau sembunyikan ini berarti filenya sudah tampil tempat penyimpanan kita sudah tampil ya nah sekarang tinggal klik disini klik disini di kita pilih kita pilih kartu SD kita pilih kita pilih kartu SD kita klik disini pilih nah oke kita klik oke kita klik pilih oke nah sudah berarti sekarang file kita sudah bisa disimpan di eh memori SD card kita ya sekian dari saya eh semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh let Transcend ke klip tit pi x tit pi tit pi tit pi tit pi